hai oke pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pemasangan input-input dari power ini ya input dari power ini dan juga pemasangan kabel speaker ya ada yang bertanya emas untuk input inputnya groundnya digandeng atau sendiri-sendiri Nah itu akan saya jawab dalam video kali ini Oke saksikan terus video kali ini jangan di-skip semoga video ini nanti bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbokarno audio Oke pada kesempatan kali ini saya akan spill atau men menunjukkan ya dua power akitan saya ini eh sama-sama 2u sama-sama PCB double layer sama-sama menggunakan 10 ampere 10 ampere sama-sama 45 volt bedanya ini trafo donat yang itu trafo kotak dan ini menggunakan 8 elko yang ini menggunakan 4 elko eh dua-duanya sama ya elko nya 10.000 mikro 100 volt beda merek kalau untuk elko lebih bagus yang ini ya lebih bagus yang ini daripada yang ini untuk kualitas elko nya untuk yang M500 ya yang sebelah kanan ini adalah M500 ya M500 ini produk dari Mas Bandar Power ya Bandar Power yang sudah terkenal mungkin ya lalu untuk yang satunya adalah driver OCL balap oke untuk kedua power ini untuk Watt nya keluaran Watt nya sama ya karena Watt itu ditentukan atau dipengaruhi oleh trafo ya trafo ini 10 ampere itu juga 10 ampere 45 juga 45 tapi di sini ada eh menurut yang saya baca ya untuk efisiensi antara trafo donat dan trafo kodak itu lebih efisien lebih efisien trafo donat ya lalu untuk perakitan perakitan sama ya untuk eh dua driver ini yang sering ditanyakan Mas tolong di di jelaskan untuk input inputnya input driver ini maksudnya untuk pemasangan kabel input yang di sana ya yang di eh ke belakang oke akan saya jelaskan ini sama ya untuk perakitannya karena saya yang merakit sering terjadi dengung dengung grounding oke akan saya jelaskan oke untuk input untuk pengkabelannya ya saya menggunakan sendiri-sendiri jadi dari input eh driver kanan dan driver kiri ini sendiri-sendiri ya ini belum eh balance ini unbalance masih ya ini masih unbalance eh driver untuk yang dari driver tetap dua ya tetap dua ini inputnya tetap dua kabel ya dua kabel yang ini menuju ke potensio dari potensio menuju ke input bagian belakang ya jadi dari input ini ke potensio ya ke potensio dari potensio menuju ke cek input belakang ini ya jadi pemasangannya saya pisahkan antara kanan dan kiri jadi untuk groundnya tidak saya gabung ya untuk groundnya tidak saya gabung jadi mereka sendiri-sendiri tetap nanti ketemu untuk ground tetap nanti akan ketemu ya maksudnya gimana mas maksudnya eh semua ground ya ground yang di driver ini ya pasti akan ketemu ya nah itu ground dari CT ya masuk ke ground dari driver ya satu driver dua itu pasti ketemu ya nah untuk pemasangannya sorry untuk pemasangan speaker ya untuk pemasangan speaker seperti ini lor sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya ya untuk pemasangan speaker ya ya negatif speaker dua-duanya saya gabungkan negatif speaker ya negatif speaker ya negatif speaker dua-duanya saya hubungkan ya dan ini juga nanti akan terhubung ke ground ya karena ambilnya dari ground bisa juga dari CT trafo ya CT trafo CT trafo juga bisa nanti pasti juga ketemu dengan ground karena masih satu jalur nah mungkin ada yang melihat kabel ini ya kabel ini ya dari negatif speaker saya hubungkan ke eh saya hubungkan ke murbaut ini ya nah murbaut ini nah ini kabel ini pendek ini ya seperti ini 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 fungsinya untuk apa mas? fungsinya untuk grounding ya fungsinya untuk grounding ya jadi eh jika ini saya lepas ya jika ini tidak saya pasang maka driver ini atau power ini akan dengung mengikuti volume ya jadi volume kita kecilkan dia eh dengung sedikit ya karena mentok kecil kalau volume kita besarkan maka dengung akan semakin besar ya jadi cara mengatasinya versi saya seperti ini untuk ground atau negatif dari speaker saya ground kan ke body eh ke body power bisa juga langsung dari CT ya dari CT ini ini kita ambil langsung ke bawah sini ya tentunya eh harus terhubung dengan box ya kita groundkan dengan box 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 power ya jadi seperti itu eh lebih utama lagi kalau listrik di rumah kita ada grounding nya ada grounding nya ya itu lebih bagus tapi kebanyakan rumah eh atau colokan ya colokan seperti ini colokan seperti ini hanya terpasang dua kabel biasanya padahal yang satu harusnya tiga kabel yang satu untuk ground grounding untuk grounding nya ini yang di samping ini ya ini grounding ini ya itu juga berfungsi sebagai eh bisa berfungsi sebagai penghilang dengung ya nah seperti itu lalu untuk yang M2 eh sorry M500 oke untuk M500 sama ya bisa dilihat untuk input nya input sama saya sendiri-sendirikan ya kabelnya tidak groundnya tidak saya gandeng ya eh sama halnya di driver OCL balap tadi untuk negative speaker saya jadikan satu ya untuk negative speaker saya jadikan satu ya seperti itu oke eh seperti itu tadi ya cara pengkabelan input dari kedua power ini dan itu berlaku untuk semua power ya kalau rakitan saya seperti itu berlaku untuk semua driver atau power kecuali eh kelas H untuk kelas H untuk CT dan groundnya beda ya jadi untuk semua rakitan saya seperti itu eh untuk kelas AB ya untuk kelas H beda lagi jadi untuk kelas AB rakitannya seperti yang saya jelaskan tadi oke saya kira cukup untuk review pemasangan kabel input ya kabel input dan kabel speaker oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih